apa? dia doang jagokan muwekawi anjay assalamualaikum semuanya oke jadi sebelum kita kakak videonya don't forget to like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis jadi kita langsung saja ke videonya oke jadi pertama-tama kalian tinggal buka aja aplikasi CapCut kalian, terus kalian tinggal klik project baru itu yang ada di atas, dan kalian tinggal pilih foto, terus kalian tinggal pilih dari salah satu foto kalian disini aku pake fotonya kak Salma terus kalian tinggal klik tambah itu yang ada di bawah setelah itu kalian tinggal geserin di bagian bawah itu, cari yang namanya format, terus kalian tinggal klik yang 9 banding 16 dan kalian tinggal klik tampilan fotonya, terus untuk fotonya kita tinggal zoomin aja seperti kayak gini, nah setelah itu kalian tinggal klik yang animasi pilih yang masuk atau yang in, terus tinggal digeserin aja dan cari yang namanya itu goyang secara vertikali atau rock vertikali untuk durasinya kita fullkan aja dan kalian langsung klik yang tanda centang, klik yang tanda ikon panah dan kita tunggu sampai terekspor, setelah itu kalian langsung klik yang tanda ikon kembali itu, terus klik yang tanda ikon kembali lagi itu yang ada di bawah geserin di bagian bawah itu cari yang namanya ganti atau replace yang ini terus kita tinggal pilih video yang baru-baru kita simpan tadi, nah ini dia videonya, terus kalian tinggal klik konfirmasi, geserin lagi di bagian bawahnya cari yang namanya animasi lagi pilih yang kombo terus untuk yang kombonya ini aku kasih animasinya itu naik berputar naik berputar atau rice pin terus tinggal di klik yang tanda centang, klik yang tanda ikon panah itu dan kita tunggu sampai terekspor, setelah itu kalian langsung klik yang selesai klik project baru pilih video mentahannya kalian bisa dapatkan video mentahannya di deskripsi box, terus pilih video yang baru-baru kita simpan nah ini kan ada dua video nah kalian tinggal pilih video yang baru-baru kalian simpan itu nah terus kita tinggal klik yang tambah itu yang ada di bawah setelah itu untuk video mentahannya kalian tinggal klik seperti kayak gini klik yang volume terus tinggal dikasih nolkan aja terus klik yang tanda centang nah setelah itu untuk video yang ini kalian tinggal perbesarin dulu pakai dua jari kalian agar tampilan fotonya itu ngelebar nah setelah itu kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti kayak gini terus tinggal ditarikin dari depan ini garis yang warna putih yang berada di depan ini nah kita tinggal gesarin sampai di angka 2.3 second ingat ya dari depan sini nah kemudian kita juga mau tarik dari belakang ini nah kita tarik dari belakang itu sampai di angka 0.7 second setelah itu kalian langsung gesarin di bagian bawah itu cari yang namanya salin atau kopi dan kita klik aja tuh salin atau kopinya sebanyak 7 kali oke jadi ini sudah aku copyin sebanyak 7 foto berarti total keseluruhan fotonya itu ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah kemudian kalian tinggal pergi ke potongan yang kedua 1, 2 nah dari potongan yang kedua ini aku mau ubah durasinya cara merubah durasinya itu kalian tinggal gesarin di garis putih yang berada di belakang itu nah misalnya aku kasih sampai di angka 0.4 terus untuk potongan berikutnya ini misalnya aku kasih sampai di angka 0.6 nah ingat kalian tinggal gesarin garis yang warna putih yang berada di belakang ya guys oke jadi ini sudah aku ubah durasinya nah setelah itu kalian pergi aja ke potongan yang kedua nah ini dia potongan yang keduanya tuh kan ini 1, 2 nah untuk potongan yang kedua ini kita tinggal gesarin di bagian bawah itu cari yang namanya edit yang ini terus pilih yang cermin nah setelah itu ini tuh untuk cerminnya aku mau selang-selingin untuk foto yang pertama ini aku gak kasih cermin nah untuk foto yang kedua aku kasih cermin nah untuk foto yang ketiga aku gak kasih cermin untuk foto yang keempat ini aku kasih cermin jadi kayak diselang-selingin gitu nah kalian tinggal gesarin di bagian bawah klik yang namanya edit klik cermin terus ini kan potongan yang keempat 5, 6 nah 6 lagi kita gituin gitu guys oke jadi ini sudah aku cerminin untuk potongan yang kedua keempat keenam dan ke delapan setelah itu kalian langsung pergi aja ke samping mentahnya itu terus pilih overlay klik tambahkan overlay terus klik video stock itu yang ada di atas pilih warna putih klik tambah yang ada di bawah setelah itu ini dipaskan dulu terus kalian perbesarin dulu kayak gini atau di zoomin terus kalian langsung klik yang gabungkan itu pilih overlay klik tanda centang kemudian untuk overlay zona putihnya kita tinggal panjangin sampai ke akhir video nah setelah itu kasih kawalin aja kayak gini terus tinggal disesuaikan dengan garis kecil itu yang berada di dalam kotak warna putih nah disesuaikan dengan garis panjang itu ya guys terus kalian tinggal pilih yang bagi atau split begitu juga untuk potongan yang kedua pilih bagi atau split nah kalian tinggal gituin aja sampai dengan foto yang terakhir oke jadi ini sudah aku potong-potongin untuk overlaysnya terus kalian langsung pergi aja ke overlays yang pertama nah kalian tinggal klik tampilan overlaysnya klik animasi pilih yang keluar klik pudar keluar setelah itu untuk durasinya kita tinggal fullkan terus klik yang tanda centang begitu juga untuk overlays yang kedua kalian pilih keluar atau yang out pilih pudar keluar atau fade out terus untuk durasinya kita fullkan aja nah kalian tinggal pilih yang tanda centang kalian tinggal gituin aja ke semua overlaysnya nah setelah itu kalau sudah dikasih animasi pilih yang tanda centang klik yang tanda icon kembali terus kalian tinggal kasih ke awalin nah setelah itu klik tambahkan audio pilih di ekstrak yang ini terus kita tinggal pilih video yang berupa musiknya klik import suara saja dan setelah kalau sudah terekstrak pilih yang tanda icon panah dan kita tunggu sampai terekspor setelah itu pilih yang selesai oke guys jadi segitu aja untuk video tutorialnya semoga bermanfaat dan semoga kalian menyukai thanks for watching and see you in my next video bye